Sejumlah jurnalis di Surabaya menggelar aksi demo mendesak kepolisian mengusut kekerasan dan penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi. Nurhadi mengalami penganiayaan dan penyekapan saat melakukan liputan mantan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Angin Prahipno Aji. Angin Prahipno Aji telah dicopot dari jabatannya setelah KPK mengusut dugaan swap di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Jurnalis yang tergabung dalam aksi soliditas anti-kekerasan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gunung Negara Gerahadi, Surabaya hari Senin kemarin. Mereka mendesak oleh jatim agar musuh tuntas kasus kekerasan terhadap matahari Tempo Nurhadi oleh aparat yang diduga Oknum Kepolisian dan TNI. Selain melakukan orasi aksi demo, juga dilakukan dengan asy teatrika kekerasan terhadap jurnalis oleh onum aparat yang terus berulang. Sebelumnya jurnalis tempo, Nurhadi melaporkan pengenian dan tindak kekerasan yang dialaminya ke Polda Jatim. Nurhadi menyampaikan laporan konologi pengenian dan penyekapan sehingga meminta konfirmasi pada mantan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenku, Angin Prahipno Aji. Nurhadi mendatangi acah pendekaan anak Angin Prahipno Aji di Gedung Samudera, Bumi Moro, Surabaya. Nurhadi mengalami pemukulan dan perampasan tabung genggam oleh onum anggota polisi dan TNI meski ia telah menunjukkan identitas sebagai seorang jurnalis. Ini adalah tindakan apa ya, tindakan untuk menghalang-halangi bahwa seorang jurnalis itu kan punya hak untuk kemudian meliput sebuah peristiwa dan lain-lainnya. Artinya kalau memang tidak mengendaki untuk kemudian diliput, saya pikir bisa dengan cara baik-baikan untuk kemudian meminta wartawan itu keluar dan lain sebagainya. Artinya bukan kemudian menggunakan cara-cara kerasan. Nah saya melihat bahwa ini kan cara-cara yang digunakan kan cara-cara yang melakukan hukum, apalagi dugaan kuat bahwa pelaku ini adalah terduga adalah oknum kepolisian. Di sana juga berdasarkan cerita yang disampaikan ada juga oknum TNI yang melakukan keterasan. Teman-teman dari Aliansi Jurnalistik Independen melaporkan ke SPKT Kota Jawa Timur terkait adanya kejadian, dugaan, penganian terhadap salah satu media yang ada di Jawa Timur. Dan saat ini masih dilakukan proses pemiksaan diharapkan bisa ditindaklanjuti dan prosesnya. Setelah melakukan laporan polisi, Kabupaten Pengalian Nur Hadi menjalani visu derma sakit Bayangkara. Dari Surabaya, Kemeniputan E-News melaporkan.